Retno Lestari Priyansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai polemik dan kontroversi dalam menjalankan tugasnya berikut beberapa polemik yang melibatkan Retno Marsudi. Selama masa jabatannya, Retno Marsudi dihadapkan pada beberapa situasi evakuasi warga negara Indonesia WNA di luar negeri, terutama dalam situasi bencana alam atau konflik. The polemik sering muncul terkait dengan efisensi dan kecepatan respons pemerintah dalam menyelamatkan dan membantu WNI yang berada dalam kondisi darurat di negara asing. Keterlibatan dan pernyataan Retno Marsudi terkait konflik Israel-Palestina seringkali menduai pro dan kontra. Beberapa pihat mendukung upayanya untuk mengecam tindakan Israel dan mendukung Palestina secara diplomatik. Di sementara yang lain, berpendapat bahwa kebijakan tersebut bisa mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain. Kritik muncul terkait posisi Indonesia dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu hak asasi manusia. Beberapa pihak mengkritik bahwa sikap Indonesia terkadang terlalu hati-hati dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia di beberapa negara, sehingga dianggap tidak cukup tegas. Retno Marsudi terlibat dalam berbagai pertemuan ASEAN dan perundingan regional. Beberapa kritik mengemuka terkait peran Indonesia dalam memimpin ASEAN, baik dalam menanggapi isu-isu regional maupun dalam menghadapi tekanan jopolitik yang semakin meningkat. Perkembangan di Papua seringkali menjadi sorotan internasional, dan kebijakan Retno Marsudi terhadap isu ini mendapatkan perhatian khusus. Sebagian orang menilai pendekatan pemerintah terkait Papua belum memberikan solusi yang memadai terhadap isu hak asasi manusia dan otonomi daerah di wilayah tersebut. Penanganan kasus hukum terhadap WNE yang terlibat dalam masalah hukum di luar negeri kadang-kadang memicu kontroversi beberapa pihak berpendapat bahwa perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada WNE tidak memicukupi. Desementara yang lain menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sudah sesuai dengan hukum internasional. Polemik-polemik ini mencerminkan kompleksitas peran seorang menteri luar negeri dalam menjalankan tugasnya, Retno Marsudi harus menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan diplomasi, kebijakan luar negeri, dan penanganan kasus WNE di luar negeri. Duk pemahaman terhadap dinamika ini sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan kompleksitas hubungan internasional yang dihadapi Indonesia.